Terima kasih telah menonton! Bagaimana tidak terlihat orang-orang yang memeluk agama ini memiliki kemiripan yang cukup persis dengan umat Islam, baik dari segi penampilan maupun tempat ibadah. Ciri itulah yang membuat tidak sedikit orang mengira kalau psikisme merupakan agama yang lahir dari percampuran antara Islam dan Hindu. Lantas, benarkah demikian? Simak ulasan berikut untuk tahu seperti apa dan bagaimana sebenarnya agama yang tergolong minoritas di dunia ini. India memiliki populasi lebih dari 1,4 miliar jiwa dengan keragaman yang sangat besar di mana terdapat tujuh agama besar yang berbeda. Hindu, Buddha, Jainisme, Sikisme, Kristen, Yudaisme, dan Islam. Menurut data yang ada, mayoritas atau 80% penduduk India beragama Hindu, sedangkan 14% beragama Islam, 2,3% memeluk Kristen, 1,7% beragama Sikh, dan sisanya beragama Buddha. Dari data tersebut, terlihat bahwa Sikhisme merupakan agama minoritas. Maka mungkin menjadi wajar bila sebagian besar orang Indonesia masih sangat awam dengan Sikhisme atau Sikh. Agama ini merupakan salah satu agama yang awal perkembangannya berasal dari India. Sebenarnya, Sikh sangat mudah untuk dikenali. Hal itu terlihat dari pemakaian turban ukuran besar yang dililit di atas kepala dan memiliki jenggot yang panjang bagi umat laki-laki. Banyak anggapan bahwa ajaran Sikh merupakan campuran dari agama Islam dan Hindu. Anggapan itu pun muncul karena terdapat kemiripan ajaran Sikh dengan kedua agama tersebut. Bukan Hindu, Bukan Pula Islam Tidak sedikit pendeta Sikh melihat kemiripan Sikhisme dengan Islam dan Hindu sebagai hal yang lumrah. Meski begitu, mereka tidak mengiakkan bahwa Sikh merupakan campuran antara ajaran agama Islam dan Hindu. Menurut Gianni Dalwinder Singh, salah satu pemuka Sikh Tempel Tanjung Priok sebenarnya itu hanya kemirip-miripan saja. Sikh yang dibawa oleh guru nanak Defji itu sebenarnya mengajarkan kita untuk cinta damai. Kita semua adalah mahluk Tuhan karena ketika seseorang lahir, bukan karena suatu identitas. Ketika dunia ini pun terjadi, bukan Tuhan yang membentuk atau mengkotak-kotakkan. Pandangan yang serupa tapi dengan nada yang berbeda juga dikemukakan oleh cendikiawan India asal Punjab, Dr. Surjit Hans. Dalam tulisan yang dipublikasikan Times of India, Sikhisme bukanlah campuran antara Hindu dan Islam. Melainkan melampaui keduanya. Benar bahwa antara Sikhisme, Islam dan Hindu memiliki kemiripan. Di antaranya terletak dari gagasan mengenai Tuhan yang Maha Esa dan percaya bahwa nabi atau guru dalam ajaran Sikhisme sebagai utusan Tuhan yang memiliki tugas sebagai pembimbing manusia dalam memahami agama. Selain itu, Sikh juga berpedoman pada kitab suci. Kitab kaum Sikh dikenal sebagai Sri Guru Granth Sahib Ji, berisi kumpulan firman Tuhan dan puji-pujian. Di Indonesia sendiri, agama ini tak hanya dianut oleh mereka yang memiliki darah keturunan India, namun penganutnya memang lebih banyak mereka yang tak berdarah asli Indonesia. Asal Usul Ajaran Sikhisme Eleanor Nesbit dalam buku Sikhisme, A Very Short Introduction 2015 menjelaskan sejarah awal kemunculan ajaran Sikh di India dibawa oleh salah satu nabi yang disebut Guru Nanak Dev Ji. Sikh sendiri diartikan sebagai sebuah ajaran. Nanak Dev Ji membawa Sikh sebagai pedoman bagi manusia untuk berperilaku dengan baik. Perkembangan Sikhisme yang dibawa Guru Nanak Dev Ji ke India terjadi sekitar tahun 1469. Kedatangan Guru Nanak Dev Ji yang mengajarkan Sikhisme sebagai agama tidak mengenal kasta. Ajaran tersebut pun berhasil menarik masyarakat di India yang berkasta rendah. Selama melakukan perjalanan spiritual, Guru Nanak Dev Ji mengajarkan umat manusia untuk meyakini bahwa Tuhan itu satu. Tujuan dari anak manusia lahir di dunia adalah untuk mencapai satu Tuhan. Selain Guru Nanak Dev Ji, Sikh juga mempercaya adanya 10 nabi yang mereka sebut sebagai Guru. Itu termasuk Sri Guru Grand Sahib Ji yang merupakan kitab suci kaum Sikh. Guru Gobind Singh Ji yang merupakan Guru ke-10 umat Sikh memutuskan setelah dirinya tak ada lagi Guru dalam bentuk rupa manusia dan ditutuplah dengan kitab suci Guru Grand Sahib Ji. Perkembangan dan Para Guru Saat ini ada sekitar 24 juta orang pemeluk Sikhisme di seluruh dunia. Mayoritas tinggal di negara bagian Punjab, India. Mereka menganggap Guru Nanak Dev Ji sebagai pendiri keyakinan mereka dan Guru Gobind Singh, Guru ke-10 sebagai yang meresmikan agama mereka. Menariknya, agama dan guru agama tidak ada dalam ruang hampah. Ya, India pada masa Guru diperintahkan oleh kekaisaran Mughal yang bercorak Islam. Masyarakat Punjab adalah campuran antara Muslim dan Hindu. Dalam tulisan Origins and Development of Sikh Faith, The Gurus, menjelaskan agama Sikh telah berevolusi dari ajaran para guru dan dari pengabdian pengikutnya menjadi agama dunia dengan kitab sucunya sendiri, kode disiplin, gurdu waras atau tempat ibadah, festival dan ritus siklus hidup dan Sikh berbagi dalam arti yang kuat, identitas dan merayakan sejarah khas mereka. Prinsip sentral dari ajaran guru adalah pentingnya mengintegrasikan spiritualitas dengan melaksanakan tanggung jawab. Sikh harus melakukan seva atau pelayanan sukarela kepada orang lain. Sementara di saat yang sama, mempraktikan simaran atau mengingat Tuhan. Cita-citanya adalah menjadi seorang sansipahi atau pejuang suci, yakni orang yang menggabungkan kualitas spiritual dengan kesiapan untuk bertindak berani. Guru Nanak, Guru Pertama dan Guru Gobind Singh, Guru Kesepuluh, terus menonjol dalam pengalaman Sikh tentang agama mereka. Sikisme juga dikenal sebagai ajaran agama yang datangnya dari pasukan pejuang dalam medan perang. Sikh memanggil orang-orang yang berada di garda terdepan peperangan ini sebagai pasukan jihad. Sebagai mana dijelaskan dalam buku Sikhs in Asia Pacific, Travel Among the Sikh Diaspora from Yangon to Kobe, 2017, kelompok Sikh yang datang dari perairan Sumatera berasal dari kaum Sikh yang telah direkrut sebagai pasukan keamanan wilayah Malaya. Ini diperkuat dengan narasi yang termaktub dalam buku The Sikh Diaspora, The Search of Statehood, tahun 1998, yang ditulis Darshan Singh Tatla. Dikebukakan bahwa kelompok Sikh yang melakukan diaspora ke Tanah Malaya merupakan pasukan khusus untuk memerangi pemberontakan di Tionghoa pada tahun 1873. Pasukan itu dibentuk langsung dan dikontrol oleh Inggris. Nah, jika melihat lambang Sikh, terdapat bentuk pedang yang disebut kaca. Pedang ini merepresentasikan Sikh yang berasal dari kelompok-kelompok pasukan perang. Sikhisme eksis di Indonesia Diketahui ajaran Sikhisme masuk ke Indonesia pada akhir tahun 1800-an berawal dari gejolak yang terjadi di India. Ketika itu, banyak penduduk India yang berdiaspora salah satunya adalah kelompok atau umat Sikh. Pada tahun 1857 di India, terjadi pemberontakan besar melawan Inggris. Periode ini dikenal dengan nama Indian Mutiny. Nah, salah satu negara yang dijadikan tujuan diaspora adalah kewilayah India-Belanda yang saat ini menjadi Indonesia. Seperti yang telah disinggung dalam bahasan sebelumnya, kaum Sikh di Indonesia paling banyak berada di Sumatera Utara. Karena kedatangan masyarakat India pada waktu itu dimulai dari Aceh. Meski begitu, keberadaan komunitas Sikh di Indonesia tak serta-merta berjalan mulus. Beberapa dari mereka pernah mengalami perlakuan kurang menyenangkan. Baik dari masyarakat sekitar maupun pihak otoritas. Salah satunya terlibat cekcok dengan polisi lalu lintas. Hal itu lantaran penganut Sikh memilih menggunakan turban dan tidak memakai helm. Berdasarkan pengakuan umat Sikh di Indonesia, mereka seringkali harus menjelaskan kepada polisi bahwa turban yang ia kenakan memiliki panjang hampir 5 meter dan tidak bisa ditanggalkan begitu saja layaknya topi. Selain itu, perlakuan negara terhadap penganut Sikhisme masih tergolong diskriminatif. Salah satu yang paling mencolok adalah kolom agama pada KTP. Karena Sikhisme belum diakui di Indonesia sebagai agama, membuat penganutnya harus mengisi kolom agama dengan memilih Hindu. Walau demikian, pemerintah masih memberikan kelonggaran hingga fasilitas tempat beribadah yang resmi untuk sekitar 10.000 penganut Sikh di Indonesia. Pada gilirannya, keberadaan komunitas Sikh adalah realitas kebindekaan dan keberagaman yang tentu harus kita jaga bersama-sama.